Intro Untuk menghitung jarak pada bangun ruang, inilah dia yang terakhir, jarak bidang ke bidang. Perhatikan, disini ada bidang U dan ada bidang V. Jarak antara dua bidang, bidang U dan bidang V adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap dua bidang tersebut, yaitu bidang U dan bidang V. Jadi dia harus tegak lurus disini, juga tegak lurus disini. Contoh, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. A. Bidang ABCD dan Bidang EFGH. B. Bidang BDG dan Bidang AFGH. Kita jawab, mulai dari yang A. Bidang ABCD dan Bidang EFGH. Itu jaraknya berapa? Itu bisa diwakili oleh A. E. B. F. C. G. Ataupun D. H. Itu sama dengan 6 cm. Sekarang kita masuk yang B. Jarak antara bidang BDG dan AFGH. Perhatikan, disini ada bidang BDG. Kita ambil dulu garis yang mewakili bidang BDG. Itu dia. Inilah segitiga sama sisi. Kita ambil perwakilannya. UG. Yang kedua, AFGH. Kita juga ambil garis yang mewakili bidang AFGH. Yaitu, AP. Sama, ini juga adalah segitiga sama sisi. Jadi, AP dan OG itu adalah sejajar. Jadi, kita cukup menghitung jarak antara garis AP dan garis OG. Disini tegak lurus. Maka, di titik O juga dia tegak lurus terhadap garis OG. Jadi, untuk menghitung jarak AP ke garis OG. Kita cukup menghitung jarak dari titik O ke garis AP. Atau titik P ke garis OG. Terpilih disini dari titik O ke garis AP. Kita hubungkan dulu AC-nya. Sehingga dari sini diperolehlah segitiga AOP. Siku-siku di O. AO-nya itu sama dengan setengah AC. Itu sama dengan setengah dari 6 akar 2. Diagonal bidang. Hasilnya sama dengan 3 akar 2. Jika saya keluarkan gambarnya, dia menjadi seperti ini. AOP. Siku-siku di O. AO-nya tadi 3 akar 2. OOP-nya itu sama dengan 6. Kita akan mencari AP dengan menggunakan teorema Pythagoras. AP sama dengan 6 kuadrat ditambah dengan 3 akar 2 kuadrat di dalam akar. Hasilnya sama dengan 6 kuadrat 36. 3 akar 2 kuadrat itu sama dengan 18. Hasilnya sama dengan akar 54. Disederhana akan menjadi 3 akar 6. Jadi AP-nya 3 akar 6. Untuk mencari OQ, kita akan menggunakan perbandingan luas segitiga. Diperolehlah di sini. Setengah 3 akar 2 dikali dengan 6. Sama dengan setengah AP 3 akar 6 dikali dengan OQ. Ini bisa dicoret, bisa dicoret, 3 juga bisa dicoret. Sehingga diperolehlah OQ-nya sama dengan 6 akar 2 dibagi dengan akar 6. Dirasionalkan menjadi akar 12. Dirasionalkan menjadi 2 akar 3. Jadi, jarak antara bidang BDG dan bidang AFA itu sama dengan 2 akar 3. Sekarang kita akan masuk materi yang baru, yaitu sudut pada bangun ruang. Yang pertama kita pelajari proyeksi garis pada bidang. Proyeksi itu adalah bayangan. Berarti kita mencari bayangan garis pada bidang. Perhatikan, saya jelaskan. Di sini ada bidang ABCD. Dan ada garis PQ. Jika ada cahaya dari atas, tegak lurus terhadap bidang ABCD, maka garis ini akan mempunyai bayangan atau proyeksi. Ini dia bayangannya. Ki pasti jatuhnya di sini. P tidak mempunyai bayangan karena P berada pada bidang. Jadi, kita cukup menghubungkan P dengan Kiaksen. Itulah bayangan dari PQ pada bidang ABCD, yaitu PQaksen. Sudut Teta adalah sudut antara garis PQ dengan bidang ABCD yang diwakili oleh garis PQ dan bayangannya PQaksen. Sebagai kesimpulannya, serbuah catatannya di bawah ini. Contoh, diketahui kubus ABCD, EFGH. Tentukan proyeksi garis AF terhadap bidang ABCD yang B, AH terhadap bidang BDHF. Kita akan jawab dan mulai dari yang A. Ini dia gambarnya dan bidang ABCD-nya. Yang ini warna kuning. Ini dia garis AF. Sekarang kita akan mencari proyeksi AF atau bayangan AF terhadap bidang ABCD. Ini dia. Jika cahayanya kita ambil dari atas dan harus tegak lurus dengan bidang ABCD, maka diperolehlah proyeksi AF ini AB. Karena F itu jatuh pada titik B. A itu tetap karena dia tidak mempunyai bayangan. Dia berada pada bidang ABCD. Proyeksi AF terhadap bidang ABCD adalah garis AB. Selanjutnya yang B. Perhatikan gambar. Di sini sudah saya siapkan bidang BDHF. Dan garis AH. Bagaimana cara kita mencari bayangan dari AH terhadap bidang BDHF? Kita juga akan mengambil cahayanya atau sinarnya tegak lurus terhadap bidang BDHF. Dia harus tegak lurus terhadap bidang BDHF. Karena ini adalah kubus, maka bayangan dari A ini jatuh di sini, di tengah-tengah. Kita buat namanya A aksen. Sehingga diprolehlah proyeksi garis AH terhadap bidang BDHF, yaitu HA aksen. Itu dia. H-nya tidak mempunyai bayangan. Jadi kita cukup menghubungkan H dengan A aksen. Proyeksi garis AH dengan bidang BDHF adalah HA aksen. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.